Intro Bismillahirrahmanirrahim Khubruhu ahsanu min khabarihi Wa muasyaratuhu adyabu min zikrihi Kathirul ma'unah Khafiful ma'unah Ba'idun anirru'unah Aminun ma'mun La yakbibu wa la yakhun La bakhilan wa la jabanan Wa la sababan wa la la'anan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah Nawaitu ta'alumu wa ta'alim Wa nabha wa lintifa' Wa almudhakarat wa tazkir Wa al-ifadata wa al-istifadah Wa al-hath ala tamasuki Bi kitabillahi wa sunnati rasulihi Wa al-du'a ilal huda wa al-dilala ala al-khair Ibtiqa'a wajhilahi wa marzatihi wa kurbihi wa thawabihi Min Allahi ta'ala Hubruhu Ahsanu min khabarihi Ini menanjutkan Yang kemarin Hubruhu Kebaikannya Kebaikannya Ahsan lebih baik Min khabarihi Dari beritanya Jadi apa yang Diceritakan Itu Masih Sedikit Maksudnya Nyatanya Itu lebih baik Dari apa yang diceritakan Biasanya orang itu kan Menceritakan sesuatu Tapi tidak sama Dengan Sesuatunya Antara Kurang Atau lebih Tergantung yang bawa cerita Kalau yang bawa cerita itu pinter Maka Ceritanya itu bisa persis sama Atau Memiliki tambahan Sehingga kalau orang Mengelihat aslinya Ternyata Ada perbedaan Contoh Maklar misalnya Motor Mobil Omongnya Ini motornya Ini mobilnya Yang ini Yang itu Dan lain Sebagainya Lah mungkin yang Diceritai ini Yang mau beli Atau yang Dapat berita ini Memiliki gambaran Memiliki gambaran Bahwa mobilnya itu Bagus Atau motornya bagus Ternyata Berbeda Atau terkadang Ceritanya Motornya Atau mobilnya Kurang bagus Yang ini Yang itu Ternyata bagus Ini enggak Ini orang Menceritakan Tentangnya Tapi aslinya Itu jauh lebih baik Jauh lebih bagus Daripada Yang terlihat Atau yang Diceritakan Wa mu'asyaratu Atyap min zikrih Mu'asyarahnya Yaitu Mu'amalahnya Atau Pergaulannya Itu Atyap Lebih Wangi Lebih harum Min zikrihi Daripada Sebutannya Mu'asyarat itu Kalau orangnya Baik Orangnya Bagus Maka Bagus Kepada Siapapun Walaupun Kepada Yang Memusuhinya Kepada Yang Memfitnanya Dan lain sebagainya Itu orang yang Bagus Orang yang baik Dia Tidak Melihat Siapapun Yang Melakukan Sesuatu Apapun Kepadanya Dia melihat Apa yang Dilakukannya Kepada yang lain Kalau kita Menilai Mu'amalahnya Orang Mu'asyaratnya Orang Kepada kita Kita Nilai Oh ini Bagus Kita Mu'asyarat Kepada dia Bagus Oh ini Kurang Baik Ya kita Kurang Baik Itu kita Tapi kalau Dia enggak Dia itu Tidak pernah Menilai Mu'asyaratnya Orang Kepadanya Tapi Justru Ia menilai Mu'asyaratnya Dia Kepada Orang Sebab itu Orang Akan Mengatakan Ini Mu'asyaratnya Dia Pergaulannya Dia itu Lebih harum Daripada Seputannya Orang Yang hebat Seperti Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Nabi Mu'asyaratnya Bagus Karena itu Nabi Tidak pernah Menilai Orang Yang berbuat Apapun Kepadanya Yang mencacinya Yang menghinanya Yang memfitnanya Yang menterornya Dan lain sebagainya Karena itu Tidak ada Keinginan Untuk Balas dendam Kepada Siapapun Yang Mencacinya Yang memfitnanya Yang memeranginya Yang menghinanya Dan lain Sebagainya Tidak ada Menilai diri Sendiri Sendiri Kemudian Kasirul Ma'unah Banyaknya Pertolongan Bantuan Banyak Membantu Banyak Menolong Orang itu Terkadang Tidak mau Membantu Atau Kurang Membantu Karena Yang Dibantu Tidak ada Imbal Baliknya Kalau bahasanya Ngetrendnya itu Tidak ada Tag and Gifnya Ngerti Tidak sekolah Tidak ada Balasannya Ketika kita Melakukan Kebaikan Orang Tidak membalas Kebaikan yang kita Lakukan kepada kita Akhirnya kita Kurang Berbuat Baik Atau Membantu Menolongnya Kenapa Kita Mengharap Ada Balasan Dari Orang itu Kita Membantunya Ada Balasan Dari Orang itu Apa Ya Perbuatan Baik Dan Yang lain Sebagainya Itu Ada Keinginan Seperti itu Jadi Tidak Murni Membantu Menolongnya Itu Tidak Murni Anak Ngasih Bantuan Dia Supaya Ya Ikut Ana Hadir Di tempat Ana Atau Supaya Dukung Ana Atau Yang Misalnya Lah Ini Tidak Murni Ada Tujuan Ada Tujuan Karena Itu Males Membantu Menolong Atau Berat Tapi Kalau Seorang Murid Itu Ringan Dalam Membantu Ringan Enteng Jadi Orang Itu Mau Berbuat Balas Membalas Kebaikan Kita Ataupun Tidak 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 Peduli Dia Sehingga Ringan Enteng Dalam Membantu Menolong Hal-hal Yang Berat Itu Dibuang Sama Dia Dihindarkan Kan Gitu Kita Ini Ringan Kepada Siapa Kepada Yang Membantu Kita Yang Membantu Kita Kita Ringan Membantunya Atau Yang Menolong Kita Kita Ringan Menolongnya Tapi Yang Enggak Apalagi Yang Kurang Kita Membantunya Kita Menolongnya Tapi Dia Enggak Membantu Kita Enggak Menolong Kita Males Kita Kalaupun Iya Berat Susah Kenapa Ada Keinginan Ada Harapan Tapi Mereka Seorang Murid Itu Enggak Ada Harapan Dari Orang Yang Dibantunya Mau Yang Dibantu Tadi Membantu Mau Yang Dibantu Tadi Itu Membalas Bantuannya Pertolongannya Dia Enggak Buduli Yang Penting Membantu Dan Enggak Rugi Enggak Rugi Orang Yang Kamu Bantu Tidak Membantu Kamu Itu Enggak Rugi Kamu Kenapa Dengan Kamu Membantunya Walaupun Dia Tidak Membalas Kebaikan Kamu Kepadanya Membalas Dia Membalas Kamu Tadi Kebaikannya Allah Memberikan Pertolongan Kepada Kita Jadi Tidak Butuh Pertolongan Dia Wallah Fi Awnil Abdi Makan Al Abdu Fi Awni Akhi Atau Madam Al Abdu Fi Awni Akhi Allah Itu Dalam Pertolongan Hambanya Selama Hamba Tadi Itu Membantu Saudaranya Jadi Kalaupun Dia Yang Kita Bantu Tidak Membalas Kita Dengan Apapun Kita Tidak Rugi Justru Kita Untung Mendapatkan Pertolongan Allah Kalau Allah Yang Menolong Segalanya Akan Mudah Segalanya Akan Gampang Segalanya Akan Lancar Karena Tidak Akan Mungkin Ada Satupun Makhluk Yang Dapat Menghalanginya Yang Menolaknya Yang Menjauhkannya Tidak Akan Apa Ada Karena Allah Yang Menolong Dan Itu Balasan Dari Allah Balasan Daripada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Tidak Para Awliya Para Awliya Itu Murid Karena Mereka Terus Ingin Meningkatkan Kedudukannya Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Para Awliya Itu Membantu Siapapun Yang Butuh Bantuan Dibantu Sama Mereka Terkadang Yang Membantu Terus Sama Sekali Tidak Merespon Bantuannya Menerima Tok Tidak Merespon Satu Contoh Satu Contoh Bantuan Dari Inti Besar Dirasakan Oleh Penduduk Desa Atau Penduduk Kota Akan Akan Tetapi Mereka Sama Sekali Tidak Melihat Bantuan Yang Besar Itu Kepada Mereka Dari Orang Tersebut Gak Melihat Sama Sekali Tapi Mereka Gak Berhenti Dia Gak Berhenti Terus Membantu Terus Membantu Ini Murid Kenapa Gak Peduli Orang Yang Dibantu Tadi Itu Membantunya Mendukungnya Ataupun Tidak Dia Gak Peduli Dia Mengetahui Nilainya Dengan Membantu Ini Akan Mendapatkan Bantuan Allah S.W.T Gak Rugi Tapi Orang Yang Masih Mencari Nilai Dari Orang Yaitu Tadi Akhirnya Ketika Yang Dibantu Gak Membantunya Gak Menolongnya Dalam Segala Apapun Maka Dia Males Sudah Membantunya Coret Aja Jangan Dikasih Kita Sudah Melakukan Ini Sudah Melakukan Itu Tapi Gak Dibalas Buat Apa Nyari Yang Lain Aja Dan Yang Lain Sebagainya Kemudian Khafiful Ma'una Ringan Ma'una Biaya Maksudnya Yang dimiliki Itu Gampang Dikeluarkan Dari Hartanya Gak Khawatir Sama Sekali Tidak Takut Sama Sekali Apapun Yang Dimilikinya Akan Ringan Dikeluarkan Untuk Membantu Menolong Orang Lain Sudah Ringan Membantu Apapun Yang Dimiliki Ringan Pula Untuk Dikeluarkan Gak Mikir Kalau Untuk Kesenangan Sendiri Biasanya Orang Gak Mikir Berapapun Dia akan Beli Kalau Untuk Kesenangan Sendiri Mobil Motor Mungkin Handphone Dan Yang Sebagainya Walaupun Mahal Kalau Untuk Kesenangan Dirinya Dituruti Tapi Kalau Untuk Kebaikan Ketaatan Membantu Orang Mikir Mikir Tak Telepon Insya Allah Tidak ada Pikiran Seperti itu Pikiran Seperti itu Tidak Tidak Jual Apa Untuk Membantu Dia Tidak Ada Yang Ada Sudah Uang Yang Ada Itu Pun Dipilih Dipilih Abu Abu Krem Merah Agak Pink Itu Pilih Cocoknya Ising Abu Abu Insya Allah Abu Abu Lima Cukup Tidak Usah Ake Jadi Ronge One Limoh Sepuluh Ibut Ingan Kalau Untuk Orang Untuk Orang Yang Membentuk Bantuannya Daripada Harta Atau Ada Tempat Yang Membutuhkan Bantuan Dari Hartanya Tapi Kalau Untuk Kesenangan Sendiri Jangan Khawatir Berapapun Dituruti Bahkan Menjual Apa Yang Dia Miliki Untuk Mendapatkan Yang Diinginkan Akan Dilakukan Tapi Untuk Kesenangan Sendiri Berat Tapi Mereka Khaufi Ful Ma'una Mudah Ringan Mengeluarkan Apa Yang Dimiliki Daripada Harta Untuk Membantu Dan Menolong Yang 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 Kemudian Ba'idun Anirru'unah Jauh Jauh Dari Kebuduhan Jauh Dari Kedunguan Ru'unah Ru'unah Itu Mengikuti Nafsu Nah Mereka Enggak Jauh Dari Itu Tidak Mentaati Tidak Melakukan Sesuai Perintahnya Nafsu Ajakkan Ru'unah Ba'id Mereka Jauh Menghindar Dari Ajakannya Nafsu Menghindar Daripada Mentaati Nafsu Karena Mentaati Mengikuti Nafsu Hasilnya Semuanya Adalah Keburukan Tidak Ada yang Baik Semuanya Hasilnya Keburukan Nafsu Mengambil Keputusan Karena Nafsu Memilih Ingin Sesuatu Karena Nafsu Yang ada Penyesalan Yang ada Penyesalan Karena di Segala Sesuatu Itu Jangan Mengambilnya Dengan Nafsu Pikir Dulu Mateng-mateng Dengan Akal Sehat Dengan Akal Dingin Pikir Harus Ini Harus Itu Dan lain Sebagainya Nyesel Nanti Kalau Itu Untuk Dengan Waktu Akan Terbuang Waktunya Sia-sia Kalau Itu Dengan Harta Akan Terbuang Hartanya Sia-sia Ada Manfaatnya Pikir Dulu Nah Nyantai Haru Dengan Nafsu Enggak Ada Itu Belajar Lihat Asyik Asyik Itu Ini Nanti Kalau Ngambil Keputusan Untuk Berhenti Dengan Nafsu Ya Sia-sia Nyesel Nanti Eman Coba Dulu Aku Tidak Berhenti Sekarang Sudah Jadi Ustadz Sekarang Sudah Jadi Guru Eman 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 Ngomongi Eman Eman Tapi Tidak Ada Hasilnya Tidak Ada Manfaatnya Sudah Telah Rugi Karena Tidak Mau Belajar Males Asyik Majelas Misalnya Asyik Ngobrol Dia Tidak 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 Nanti Nyesel Nyesel Mereka Tidak Baid Anir Una Jadi Tidak Tidak Mau Menta Alti Nafsu Majelas Ini Enak Majelas Apalagi Bikin Gahwa Sama Anak Jajan Hujan Hujan Gini Anak Zen Gorengan Ini Dan Sebagainya Asyik Ini Tidak Baid Anir Una Jadi Tidak Mau Ngikut Hwa Nafsunya Tidak Mau Melakukan Sesuatu Sesuai Pertimbangan Ini Karena Nafsu Atau Bukan Imam Allah Dalam Kitab Bidayat Hidayah Sudah Mengingatkan Mencari Ilmu Aja Kalau Karena Nafsu Yang Membangkitkan Yang Mendorong Untuk Mencarinya Itu Nafsu Diberantahkan Apa Untuk Merubah Niatnya Atau Tidak Melakukannya Kenapa Kalau Dilakukan Itu Seperti Jadi Begal Dalam Agamanya Kenapa Sudah Salah Niat Yang Akhirnya Ilmunya Menjadi Hujjah Syahid Aleh Bukti Buruk Kesaksian Yang Buruk Untuk Nia Nah Udub Bila Min Barik Karena Itu Katanya Diperantahkan Untuk Apa Sama Dengan Melakukan Perbuatan Apapun Jangan Melakukan Apapun Perbuatan Ucapan Atau Keputusan Kecuali Tidak Mengikuti Nafsu Tapi Kalau Mengikuti Nafsu Amin 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 Orangnya Itu Bisa Dipercaya Amin Orangnya Jujur Orangnya Amanat Makmun Bisa Dipercaya Orangnya Jujur Bisa Dipercaya Itu mereka Sifatnya Orang Yang Beriman Sifatnya Orang Beriman Mereka Tidak Akan Mengkhianati Siapapun Dan Itu Sesuai Yang Difirmankan Oleh Allah Antu Adul Amanati Ilah Menjalankan Amanat Seorang Murid Amin Dia Jujur Amanat Makmun Bisa Dipercaya Akan Menjalankan Amanat Atau Menjaga Amanat Sesuai Itu Mereka Amin Makmun Layak Zib Walayakun Tidak Berbohong Tidak Berkhianat Tidak Berbohong Tidak Berkhianat Amin Makmun Layak Zib Walayakun Tidak Berbohong Karena Dia tahu Bahwa Bohong Ini haram Dibenci Oleh Allah Sehingga Mendapatkan Laknat Dikeluarkan Dari Kelompok Orang Yang Beriman Orang Yang Berbohong Atau Yang Melakukan Kebohongan Adalah Mereka Yang Tidak Beriman Dengan Ayat Allah Subhanahu Wata'ala Dan Allah Mengatakan Fana'al Laknat Allah Alal Kazibin Laknat Allah Itu Diberikan Kepada Orang Yang Bohong Dan Rasulullah Dalam Hadisnya Bersabda Innal Kaziba Yahdi Ilal Fujur Wal Fujur Yahdi Ilan Nar Aw Kamakal Kebohongan Itu Membawa Seseorang Kepada Kejahatan Kejahatan Mengantarkan Seseorang Ke neraka Mengantarkan Ke neraka Karena itu Mereka Tidak Bohong Dan Tidak Berkhianat Dan Itu Dilarang Lata'kunullaha Wal Lata'kunullaha Wal Rasul Jangan Kalian Mengkhianati Allah Dan Mengkhianati Rasul Kok Mengkhianati Allah Dan Rasul Mengkhianati Diri Sendiri Jangan Apalagi Mengkhianati Allah Dan Rasul Nya Karena itu Sifatnya Orang Yang Munafik Berkhianat Kalau Ngomong Bohong Kalau Dittipi Atau Diberi Sesuatu Untuk Dijaganya Dia berkhianat Kalau Kalau Di Amanati Dia berkhianat Itu Orang Munafik La Murid Jauh Dari Sifatnya Orang Munafik Kalau Ngomong Jujur Dan Kalau Di Amanati Tidak Berkhianat La Bakhilan Walajabanan Tidak Pelit Tidak Lece Insya Allah Kan kita bahas Di pertemuan Berikutnya Awal hasil Intinya Mereka Itu Baik Bagus Dan Juga Tidak Pernah Melihat Lawannya Yang Dia Lihat Dirinya Jadi Apapun Yang Dilihat Dirinya Bukan Yang Lain Tapi Dirinya Ada Keburukan Orang Yang Dilihat Dirinya Ada Kebaikan Orang Yang Dilihat Dirinya Dan Dia Terus Berusaha Ya Apa Caranya Menjadi Baik Dan Baik Menjadi Bagus Dan Bagus Tidak Mau Menilai Orang Lain Atau Balakan Orang Lain Kepada Dia Enggak Yang Penting Anda Melakukan Ini Dan Ini Adalah Kebaikan Ini Adalah Bentar Rasulullah Ini Adalah Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Disini Yang Anda Jalankan Mau Orang Lain Imbal Balik Kebaikannya Kepadaku Atau Tidak Urusan Itu Mudah Mudah Allah Memudahkan Kita Untuk Memiliki Sifat Sifat Yang Mulia Sifat Sifat Yang Baik Yang Menjadikan Kita Orang Orang Yang Dicintai Dan Dizai Oleh Allah Amin Allah Amin Assalamuala Alhamdulillah 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 Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah